Hai In, bongkar semuanya Hai Sobat Osin, kali ini Osin akan membahas kelanjutan kidrama Queen of Tears Guys, saat bertemu Hai In dan mengancamnya akan memberitahu keluarganya tentang penyakitnya Dan Hai In dikasih waktu 2 hari untuk kembali ke Queen Group Ungsun juga bertemu dengan ibunya dan bilang kalau ia ingin menikahi segera Hai In Berikutnya Hai In yang bertemu Unsung dan mengikuti siasat Unsung untuk mengumumkan pernikahan mereka di konferensi pers Ternyata Hai In juga taktik saja guys Ia mengiakan keinginan Unsung, padahal Hai In ingin memberikan nama Yunwo yang telah dimanipulasi Unsung Selanjutnya konferensi pers pun terjadi Di sini Hai In membuat gempar seluruh orang, terutama Unsung Hai In dengan beraninya mengungkap semua di depan juruwarta kalau ia diancam Unsung Agar balik ke Queen Group dan ia juga bilang kalau hidupnya tak akan lama lagi Ini membuat semua orang kaget, terutama Yunwo Ia tak bisa menahan kesedihannya Guys, setelah mengungkap semua, Hai In pun jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Di sini keluarga Hai In kaget, ibunya menangis dan ayahnya lari untuk segera mengetahui kondisi putrinya Dan setelah keluar dari rumah sakit, tampaknya Yunwo akan lebih protek untuk menjaga kesehatan Hai In Guys, di sini Yunwo sangat marah Kemungkinan Unsung makin membara ingin menikahi Hai In dengan terang-terangan meminta pada Yunwo agar Hai In bersamanya Mungkin karena itulah Yunwo marah besar ya guys, jadi hingga terjadi perkelahian Sementara itu tampak ada Yunwo yang sangat perhatian pada Hai In hingga ia mengeringkan rambut Hai In Di sisi lain ada sucol yang kekanak-kanakan tampaknya akan berubah setelah tahu Yunwo pandai pilih diri Ia juga akan belajar tinju agar bisa seperti Yunwo Berikutnya Yunwo tampaknya akan bertekad menemukan dana milik Tuan Hong yang kini diincar Unsung Dan karena itulah keluarga Hong juga ikut bersatu untuk mencari dana milik Tuan Hong sebelum Unsung menemukannya Selanjutnya tampak Bonje menemukan pasangan hidupnya yang baru Dan di akhir cerita ada mobil yang kecelakaan Kemungkinan itu mobil Yunwo ya guys, padahal di situ ada Hai In Guys, kemungkinan Unsung menyabutase kecelakaan tersebut Nah bagaimana nasib Yunwo dan Hai In? Selamatkah mereka? Kita tunggu ya di full episodenya tayang Nah itu yang bisa Osin bagikan Mohon maaf ya bila masih ada kekurangan Ini hanya prediksi Kamsahamnida, bye bye